Razia Kenalpot Brong yang dilakukan Polresta Cerebon menyisahkan Kenalpot-Kenalpot Bekasi. Kenalpot-Kenalpot Bekas maksud saya. Hasil Razia Kenalpot ini dijadikan sebagai karya monumen udang yang dipasang di pusat kota. Fakta ini sekaligus menutup kebersamaan kita di Fakta 62 Rabu pagi ini. Saya Inda Setiani, selamat beraktifitas dan sampai jumpa. Inilah kumpulan Kenalpot Brong hasil Razia Polisi di wilayah Cerebon selama 4 bulan terakhir. Ditumpuk usai diamankan. Kenalpot-Kenalpot Brong bekas ini kemudian dialif fungsikan. Daripada meresahkan masyarakat dan tertumpuk tak digunakan, Polresta Cerebon menyulapnya menjadi monumen udang. Monumen udang yang terbuat dari Kenalpot Brong ini dipasang di persimpangan 4 kejamatan sumber, Kabupaten Cerebon, Jawa Barat. Lebih dari 1.500 Kenalpot ditempel dan disatukan hingga setinggi 4 meter. Tak hanya di persimpangan, Tugu udang ini juga dipasang di Mapolresta Cerebon. Undang dipilih karena kota Cerebon dijuluki sebagai kota udang. Maka kami berinisiatif bersama jajaran untuk membangunkan Tugu udang yang berasal dari Kenalpot-Kenalpot yang tidak sesuai spek itu sebagai pengingat agar warga masyarakat, para pelajar, tidak ada lagi yang menggunakan Kenalpot yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis karena selain melanggar undang-undang nomor 22 tahun 2009 dan juga sangat mengganggu kenyamanan dan ketertiban warga masyarakat. Petugas berharap agar masyarakat menggunakan Kenalpot standar pabrik karena penggunaan Kenalpot bising sangat mengganggu masyarakat. Kholid Mawardi melaporkan untuk NET